selamat menikmati atau pendidikan yang bersifat informal sekalipun dan inilah menjadi salah satu cara dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan juga konsentrasi besar Muhammadiyah dalam membangun masyarakat diantara yaitu dengan pendidikan ini dari sejak dahulu, Qiyaji Ahmad Dahlan sudah memikirkan bagaimana pendidikan yang sempurna nah sedikit jauh ke belakang pada masa kolonial terjadi dualisme pendidikan antara pendidikan orang Belanda yang hanya mengajarkan ilmu umum sedangkan pendidikan orang pribumi yang hanya mengajarkan ilmu agama diusantren tanpa ilmu umum nah Qiyaji Ahmad Dahlan saat itu juga sebagai tenaga pengajar perlahan-lahan melubah sistem pendidikan zaman dahulu dengan menyatukan dua sistem tersebut Qiyaji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pendidikan yang sempurna ialah yang bisa membangun ahlak soleh dan bisa membangun kesejahteraan masyarakat nah kenapa sih Muhammadiyah sangat berkonsentrasi atau menjadi salah satu konsentrasi besar Muhammadiyah yaitu pendidikan dan Muhammadiyah juga memasukkan pilar pejuangan Muhammadiyah pertama, dengan pendidikan kita yakin kita mampu membangun masyarakat yang sejahtera melalui proses peningkatan, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan untuk menghadapi masa depan yang akan datang dan kedua, pendidikan adalah salah satu bentuk pergerakan dakwah amak maruf nahi mudkar dalam pendidikan Muhammadiyah pasti kita membelajari ilmu yaitu ilmu agama, ilmu umum dua-duanya segaligus dan inilah kenapa pendidikan disebut pergerakan dakwah karena kita akan diajari tentang akhirat dan dunia membangun terhadap pilar pejuangan Muhammadiyah ini Muhammadiyah sangat serius contohnya, pertama bagaimana mereka mampu membangun daerah yang belum dilihat pemerintah Muhammadiyah disini semata untuk membantu meringankan beban karena tidak mungkin negara bergerak sendiri dalam membangun pendidikan semua pihak harus ikut memajukan pendidikan di Indonesia ini kedua, mereka menjunjung tinggi keberagaman dengan siapa saja boleh ikut masuk ke pendidikan Muhammadiyah ini dari agama manapun, organisasi Islam manapun mereka dapat menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah serta ketiga, sebelum masa pandemi datang Muhammadiyah telah membangun suatu inovasi pendidikan Muhammadiyah dan inovasi ini sudah mulai mengikuti perkembangan teknologi menjawab berbagai tantangan akan adanya era revolusi 4.0 dan mungkin sekarang sudah 5.0 Muhammadiyah menjawab dengan inovasi adanya Muhammadiyah Online University atau yang bisa disebut MOU apa sih itu MOU? MOU ialah Universitas Flexible terhadap waktu dan unlimited access dan pembelajaran sampai akhir hayat serta tentu saja hemat Sistem pendidikan MOU ini akan lebih banyak belajar daring dan segala atrimistasi publik atrimistasi akademik akan buka 24 jam dan perpustakaan tentunya juga akan buka 24 jam tentu ini akan mempermudah mahasiswa tidak ada keterbatasan waktu maupun keterbatasan ruang di sini mahasiswa akan dilihat tingkat kedewasaannya dan serta tanggung jawabnya Universitas-Universitas Muhammadiyah akan bekerjasama membangun MOU ini diplopori oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY sebagai penyedia teknologinya dan Universitas Ahmad Dahlan menyiapkan konten dari MOU ini karena mereka memiliki banyak tenaga pengajar dan kemungkinan akan banyak Universitas-Universitas Muhammadiyah atau PTM yang turut bergabung terhadap MOU ini dengan berkonsentrasi 3 program studi saat dibuka yaitu teknik informatika kesehatan masyarakat dan manajemen dan akan terus bertambah nah itulah pendapat saya tentang pilar perjuangan Muhammadiyah khususnya pendidikan dan bagaimana Muhammadiyah sangat serius terhadap membangun pendidikan di Indonesia ini sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh